Kisah Kibarak Panji Sakti Pendiri Kerajaan Buleleng Kerajaan Buleleng yang terletak di Bali bagian utara pernah mencapai puncak kejayaan. Di bawah kepemimpinan Raja Igusti Anglura Panji Sakti atau Kibarak Panji Sakti yang memerintah pada tahun-tahun 1660-1697. Raja yang terkenal dengan sebutan Kibarak Panji Sakti merupakan pendiri Kerajaan Buleleng, yang saat itu wilayahnya cukup luas hingga mencapai Jembrana, Bali, Belambangan dan Pasuruan, Jawa Timur. Dia dikenal memiliki ilmu kanuragan yang tinggi dan sakti mandraguna, sehingga disegani dan menjadi pemimpin di Bali Utara. Sejak lahir Kibarak Panji Sakti sudah memiliki keistimewaan. Saat masih bayi, konon berwarna merah barak dan seperti memancarkan sinar. Sehingga akhirnya disebut Kibarak Panji Sakti. Raja Buleleng pertama ini ternyata merupakan putra dari Raja Kerajaan Gelgel di Klungkung. Bali yakni Igusti Murah Jelantik yang memerintah pada tahun-tahun 1580 sampai tahun 1665. Saat itu Igusti Murah Jelantik memiliki selir yang berparas cantik, yakni Nilu Pasek Goblek yang berasal dari desa Panji di Denbukit, Buleleng. Kemudian buah cinta mereka lahir seorang bayi yang diberi nama Kibarak. Selanjutnya bayi yang memiliki keistimewaan itu diserahkan ke pengasuhnya, yakni Gusti Jelantik Bogol dan diangkat sebagai anak angkat. Bayi mungil Kibarak kemudian diberi nama Gusti Gede Kepasekan. Saat tumbuh menjadi bocah laki-laki, jiwa pemimpin, kewibawaan dan kesaktian terus terpupuk di diri Kibarak. Karena dikhawatirnya bisa menggoyang posisi putra mahkota maka dia diusir secara halus. Kibarak diminta meninggalkan istana kerajaan Gel-Gel untuk kembali ke tempat kelahiran ibunya di Bali Utara, tepatnya Buleleng. Dikisahkan saat itu putra Raja Gel-Gel yang masih berumur 12 tahun meninggalkan istana untuk kembali ke tanah leluhur ibunya. Dalam perjalanan ke Buleleng yang cukup jauh, Kibarak ditemani ibunya, Nilu Pasek Goblek, Pamannya Iwayan Pasek, 40 prajurit dan benda pusaka leluhur. Perjalanan rombongan cukup berat dan melelahkan karena harus memasuki hutan lebat sangat mengerikan. Kibarak dan rombongan harus menembus celah-celah bukit, mendaki gunung dan menuruni jurang curam hingga akhirnya tiba di suatu tempat yang agak mendatar. Mereka selanjutnya melepaskan lelah dan membuka bungkusan bekal makanan ketupat. Selesai makan ketupat, mereka sembahyang. Kemudian mereka diperciki tirta oleh silu Pasek, hingga akhirnya tempat tersebut diberi nama Ye Ketipat. Setelah itu mereka tiba di Desa Gendis dan bertemu dengan pemimpin desa bernama Kipungakan Gendis yang semena-mena. Sikap pemimpin Desa Gendis dibenci rakyatnya, hingga akhirnya terjadi peperangan dan Kipungakan Gendis dibunuh oleh Kibarak. Desa Gendis kemudian diperintah oleh Kibarak Panji Sakti yang dikenal gagah berani, adil dan bijaksana. Kibarak Panji mendengar adanya kapal layar Tionghoa terdampar pantai segarah penimbangan. Imbulah rasa belas kasihan untuk menolong pemilik kapal tersebut. Setelah memberikan bantuan, Kibarak mendapat hadiah seluruh isi kapal tersebut berupa tembikar seperti piring, mangkok, dan uang kepeng yang sangat besar. Kepemimpinan Kibarak semakin dikenal hingga akhirnya penduduk Desa Gendis dan sekitarnya mendaulatnya menjadi Raja Buleleng. Kibarak dinobatkan dengan gelar Kigusti Ngurah Panji Sakti. Dikisahkan Raja Kibarak Panji Sakti kemudian membentuk pasukan yang disebut Trunagoak berjumlah 2.000 orang yang dipimpin Kigusti Tamblang Sampun dan diwakili oleh Kigusti Madebatan. Pasukan ini berhasil menaklukkan wilayah Belambangan di Jawa Timur dalam suatu pertempuran Raja Belambangan Gugur. Pada tahun 1604, Kibarak Panji Sakti mendirikan istana baru di atas padang rumput alang-alang tempat penggembala ternak. Saat itu ditemukan orang-orang sedang menanam Buleleng atau jagung gambal atau jagung gambah. Selanjutnya istana kerajaan Buleleng yang dibangun diberi nama Singa Raja. Hal itu lantaran sosok dan kesaktian Raja Kigusti Ngurah Panji Sakti tak ubahnya kuat seperti sinya. Terima kasih telah menonton!